Sebanyak 50 personil gabungan dari unsur TNI, Polri, dan BPBD Jambi dilepas Karoops Poldai Jambi Kombes Imam Setiawan di Dermaga Angso Duo Jambi. Tim ini diberangkatkan dengan kapal menuju kawasan lahan gambut sadu di Tanjung Jabung Timur Jambi. Personil diturunkan ke kawasan gambut untuk melakukan upaya pencegahan dan sosialisasi ke masyarakat agar mereka tidak membakar lahan. Tim akan menyisir kawasan sadu dari sungai dan darat, mempetakan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, agar dalam musim kemarau ini Jambi bebas karhutlah. Pada saat nanti, di bulan Juni kemungkinan atau bulan Mei, sudah mulai masuk ke dalam siaga karena cuaca yang panas, potensi kebakarannya lebih besar. Masyarakat ini, kita bersama masyarakat, bisa menjadi pionir di dalam memadamkan api itu sendiri, di dalam mencegah terjadinya karhutlah itu sendiri. Provinsi Jambi termasuk salah satu kawasan yang sangat berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selain menurunkan tim untuk pencegahan, pada sejumlah kawasan yang dianggap rawan kebakaran hutan dan lahan telah dipasang CCTV untuk secepatnya memantau jika terjadi kebakaran. Suatman Pisang, Kopas TV Jabi